Mantan politikus PDIP, Marwarar Sirait atau ARA, mengeklei bahwa Presiden Jokowi enggan membayang-bayangi Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Pemenang Pilpres 2024. Pernyataan itu diucapkan ARA dalam acara buka puasa bersama aktivis nasional dan sahabat Bank ARA di daerah Jakarta Pusat pada minggu 7 April 2024. Ia menyebut Prabowo harus menjadi Presiden yang mandiri tanpa dibayangi oleh Jokowi. Menurut ARA, Jokowi dan Prabowo saling menghormati dan menghargai. Eks politikus PDIP itu juga mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo baik-baik saja usai kontestasi Pilpres 2024. Ia membantah rumor soal keretakan hubungan keduanya setelah dukungan tak langsung Jokowi pada pemungutan suara Februari lalu berhasil mengantarkan Prabowo memenangkan Pilpres 2024. ARA meyakini hubungan Jokowi dan Prabowo terjalin dengan kuat. Sebab, hubungan keduanya telah melalui banyak masalah bersama. Bahkan, Jokowi dan Prabowo pernah menjadi rival sengit pada Pilpres 2014 dan 2019 sebelum memutuskan untuk bekerjasama pada pemerintahan 2019 hingga 2024. ARA juga mengungkit bagaimana Partai Gerindra di Senayan selalu sejalan dan mendukung kebijakan pemerintah. Bahkan ia menilai gugatan sengit Tapilpres 2024 terhadap kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka oleh Kubu Paslon 01 Anies Baswe dan Muhaymin Iskander dan Kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD dianggap sesuatu yang semakin mengukuhkan relasi Jokowi-Prabowo.